Inilah teman-teman, masyarakat mempercayai bahwasannya disini merupakan sebuah pedang naga puspah yang menancap di tengah. Nah, jadi disini terbentuk jutaan tahun yang lalu dan disini membentuk seperti kepala manusia. Nah, ini ril ya, ril kepala manusia, jadi berbentuk seperti siluman loh. Ini mulutnya, ini matanya, dan ini kepalanya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam budaya, ketemu lagi di channel Cakra Panora Maja. Jadi hari ini kita berada di Pocok Keliteh, dan hari ini kita teman-teman bersama teman-teman dari saudara kita di Nyobang. Oke teman-teman, hari ini ada Krojok Keliteh channel, ada Bloko Suto, ada Sukorame, ada Bang Jawi, dan ada Arcos TV buahnya sekali. Hari ini kita vlog bersama ya. Jadi mau manak, saksikan terus untuk eksplor kita kali ini. Oke teman-teman ya, jadi kita hari ini kita berada di sungai, masyarakat menamai dengan sendang bau. Nah seperti ini ya, lokasinya, jadi nuansa alami, nuansa yang ada di tempat ini, itu sangat asli ya. Nanti kita akan coba ke sana, dan kita akan turun ke bawah. Dan suasananya sangat asli dan hijau ya, jadi memang sejuk. Dan ada air terjun mini, teman-teman, di sini. Nah di bawah ada Drisman, ada Arcos, ada Bloko Suto, Sukorame, teman-teman. Nah ini kita turun ya. Turun ini juga harus hati-hati loh teman-teman. Ya. Turun ini juga harus hati-hati, teman-teman, dan tetap slow, karena memang lokasinya ini susah komen ya. Nah, jadi hari ini kita langsung ke lokasi yang ada di mana. Di situ terdapat sebuah pusaka yang diyakini merupakan pedang naga puspa, teman-teman. Milik dari Arya Kamandanu. Meden ini ya? Cerul ya? Enggak ya? Ini cukup dalam, teman-teman. Jadi ada bagian-bagian yang memang cukup dalam di sini. Tetapi kita nekat aja, teman-teman. Wih! Oke, jadi kita jalan beberapa menit, teman-teman, ke lokasi tersebut. Jadi memang ada beberapa sungai yang mempunyai lubang-lubang seperti ini. Dan ini merupakan sungai Purubah, teman-teman. Sungai Purubah. Kita jalan. Jadi di sini ya, teman-teman. Di sini itu membentuk lubang-lubang yang ini terbentuk oleh alam pada jutaan tahun yang lalu. Dan kita akan turun ya. Sopacakra panorama gitu. Mas Kang, lunyu Kang. Jadi kita merepet jalan. Dan di sana ternyata terdapat Pusaka Bedang Naga Puspa, teman-teman. Yang memang di sini cukup licin ya, teman-teman. Sopacakra panorama. Wih! Dimana kan pedang Naga Puspa, semuanya kan? Oh, kepala orang. Topeng. Aduh-duh. Wajah ini ya? Supas oluyor ya. Naga Puska-duhku. Oh, sumur itu juga. Oh, sumur tangan? Pusaka-duh. Hai ingin Anak orangnya hai 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 pagi nah jadi disini terbentuk jutaan tahun yang lalu dan disini membentuk seperti kepala manusia nah ini real ya real kepala manusia jadi bentuk seperti siluman ini mulutnya ini matanya dan ini kepalanya nah ini berada di salah satu tempat lokasi yang di dalam aliran sungai purba nah ini terbentuk pada jutaan tahun yang lalu wow pedangnya mana kan mana oh nangcap itu ya jadi disini itu sangat licin sekali licin sekali dan disini juga penampakan pedang naga puspa yang saat ini itu sedang berkarat luisa temen-temen ya jadi disitu ya penampakannya sebuah pedang yang ada di tengah sungai ya saya zoom dan inilah temen-temen masyarakat mempercayai bahwasannya disini merupakan sebuah pedang naga puspa yang menancap di tengah aliran sungai purba nah sungai sungai purba ini terbentuk pada jutaan yang lalu kalau kita melihat dari struktur kanan kirinya ini merupakan sungai purba saya tunjuk sedikit ya ini temen-temen ya di ujung jempol saya ini ya nah ini itulah pedang naga puspa yang kita jumpai di tempat ini nah ini memang kepercayaan masyarakat ya ini kepercayaan masyarakat dan kita hanya menggali informasi ini dari informasi masyarakat bahwasannya disini tuh terdapat sebuah pedang naga puspa yang ada di tengah aliran sungai ini nah seperti itulah ya Sofacakra Panorama wow nah seperti itu ya jadi memang banyak aliran sungai yang ada disana keluar kemudian dan airnya cukup bening ya cukup bening dan cukup kalau kita lihat itu untuk mandi untuk itu cukup enak temen-temen ya dingin airnya bersih nampak sekali ya yuk saya jam lagi nah inilah ya pedang naga puspa oke temen-temen ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan jadi kurang lebihnya kami mohon maaf saya kira Assalamualaikum Wr Wb Salam Rahayu Salam Budaya Nusantara